Pesawat pengebom B-52H Stratofortress milik Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat di Bandar Udara Kuala Namu, Medan, Senin kemarin. Pesawat jet bomber andalan Angkatan Udara AS itu dijadwalkan akan menggelar latihan bersama dengan TNI Angkatan Udara. Tak hanya jet bomber, pesawat C-17 Globe Master III yang membawa personel Angkatan Udara AS sudah tiba sejak Sabtu. Sementara TNI AU mengarahkan pesawat tempur F-16 dari Skradon Udara atau Skradut 16 Ranut Rusmin Nurjadin Riau. Latihan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme personel kedua Angkatan Udara sekaligus meningkatkan kerjasama antara kedua negara. Selain itu, latihan bersama ini mengimplementasikan hubungan bilateral yang telah lama terjalin. Baik di antara Angkatan Bersenjata Kedua Negara untuk bersama-sama menjaga stabilitas regional di kawasan Asia Pasifik. B-52H adalah pesawat yang pertama kali terbang pada 1954, tepatnya saat era perang dingin. Hingga saat ini jet bomber B-52 masih menjadi andalan Angkatan Udara AS untuk melayani misi tempur. Melansir dari situs US Air Force, jet B-52H Stratofortress merupakan pesawat pembom berat jarak jauh yang dapat melakukan berbagai misi. Dengan kemampuan terbang subsonik tinggi, B-52H diklaim mampu bermanuver di ketinggian 50 ribu kaki sambil membawa persenjataan konvensional berpemandu nuklir atau presisi. Pesawat bomber ini pernah jadi sorotan ketika melakukan aksi manuver di kawasan udara timur tengah pada 2022 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!